Guna memperluas jaringan komunikasi di daerah, Gubernur Jambel Haris launching penggunaan Tower Repeter GSM di Muara Hemat, Kerinci, menuju Desa Digital Jambi Mantap 2024. Gubernur Jambel Haris launching Tower Repeter GSM di Desa Muara Hemat, Kecamatan Batang Merangi, Kabupaten Kerinci, Jumat 15 Maret 2024. Di mana perangkat telekomunikasi itu untuk mempermudah arus komunikasi agar kawasan Muara Hemat termasuk rute yang rawan terjadi bencana longsor. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Haris didampingi PJ Bupati Kerinci Asraf, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi Aryansyah, serta pejabat dilingkup pemerintah Provinsi Jambi dan pemerintah Kabupaten Kerinci. Al-Haris saat launching menyebutkan, Tower Repeter GSM tersebut jaringannya belum menjangkau seluruh kawasan Muara Hemat. Namun, Al-Haris menyampaikan bahwa telah ada komunikasi PLTA Kerinci dengan Telkomsel untuk segera membangun tower yang jangkauan jaringannya lebih luas. Repeter ini belum semua, karena radiusnya 1,6 kg ya, 1,6 kg. Termatas dia radiusnya. Nah, nanti Telkom, nanti Pak Jul, nanti saya akan hubungi nanti pihak PLTA untuk segera masang. Sekarang sudah ada video komplain, sudah ada zoom meeting antara Telkom dengan PLTA. Tersepakat bahwa tower dibangun oleh PLTA, BTS, dan yang lain nanti Telkom yang masangnya. Nah, itu panjang nanti. Panjang sepanjang ini bisa ditangkap oleh semua. Arahkan nanti ke bawah ya, Pak. Nah, nanti saya hubungi juga mereka, kecepat masang itu nanti. Nanti tugas mereka, kemasan BTS dan sebagainya. Nah, nanti akan lebih optimal ya, nanti semuanya. Jadi itu, Pak. Jadi itu intinya. Kita berharap nanti data kita ini ada apapun, musibah, longsor, mobil rusak, kita cepat-cepat bisa mengetahui, bisa memberikan bantu. Sementara itu, penjabat Bupati Kerinci Astraf mengatakan, adanya jaringan seluler untuk handphone tersebut tentunya sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Muara Hema. Kami betul-betul mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terutama kepada Bapak Gubernur Jambi, Pak Dr. Haji Alharis Sosemha, melalui dinas Tomimpo, sudah menginisiasi pemasangan tower refiter GSM di desa Muara Hema ini. Mudah-mudahan bukan hanya satu ini. Nah, karena kami kebetulan masih ada desa-desa yang lain yang belum terjangkau, Pak Gadis. Seperti di daerah Renapometi, kemudian di desa daerah Masgo. Nah, ini mungkin perlu juga dimasukkan, Pak Gadis. Berdasarkan laporan Diskom Info Provinsi Jambi, repiter GSM di Muara Hema dibangun 12 Februari lalu dan telah dapat dioperasikan 1 Maret 2024. Rian Cancen, Cik TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!